Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada video kali ini kita akan membahas atau mereview mengenai selfie stick ini teman teman semuanya alat ini bisa berfungsi menjadi menjadi apa? menjadi tripot atau tongsis jadi teman teman hanya dengan menggunakan satu alat ini fungsinya bisa menjadi dua bisa menjadi tripot ataupun tongsis kita coba buka teman teman semuanya ada apa aja di dalamnya nah ini teman teman semuanya kita buka ya ada apa lagi ada petunjuk ya buku petunjuknya cara penggunaannya teman teman semuanya ini kan ada ini adalah selfie stick teman teman semuanya mereknya joses mereknya joses ya nah cara penggunaannya teman teman semuanya kita tarik yang ini tarik ke depan nah ini posisinya bisa 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 vertical atau horizontal atau bisa berdiri atau berbaring ya potret atau landscape teman teman semuanya ini tinggal di tarik nah kesini nah ini adalah nah ini bentuknya untuk landscape teman teman semuanya nah untuk penggunaannya silahkan ini dimasukkan hape teman teman semuanya nah ini posisinya nah ini teman teman semuanya nah ini jadi tongsis teman teman semuanya ini bisa ditarik ya bisa ditarik ke tarik tuh jadi panjang kan bisa buat foto oke oke bisa buat foto bisa selain jadi tongsis ini juga bisa jadi tripod bisa jadi tripod ya teman teman semuanya nah kalau kita mau membuat vlog atau membuat video tutorial bisa menggunakan stick ini jadi ini bisa jadi tripod iya nah selain itu teman teman semuanya ini juga bisa digunakan menggunakan bluetooth atau wireless teman teman semuanya iya cuma kita harus mengaktifkan dulu bluetooth di hape ini iya teman teman semuanya nah kita coba bagaimana menggunakan tongsis ini atau stick ini iya ketika menggunakan bluetooth kita tarik dulu nah cara menggunakannya kita campur dulu ini ya alatnya ya iya buka dulu alatnya nah ini adalah fungsi untuk bluetooth ya teman teman semuanya jadi kita bisa menekan ini untuk memulai dan mematikan kamera atau video iya cara mengaktifkan bluetooth di stick ini silahkan ditekan yang lama sampai nyala lampu berwarna biru iya atau lama sudah warna biru teman teman semuanya lampunya ada terdapat di warna biru kita tinggal cari di hape ini kita aktifkan dulu aktifkan dulu bluetoothnya bluetoothnya nah ditekan ini bluetoothnya di aktifkan teman teman semuanya di hape teman teman cari selfie home ya tinggal di klik selfie comnya teman teman semuanya di klik yang selfie com ini kalau sudah terhubung teman teman semuanya bisa memotret dari jarak jauh dengan menekan tombol ini tombol yang ini teman teman semuanya ini ada juga oke kalau sudah aktif tinggal di klik kita buka fotonya ya kita bisa cepet dipoto untuk memotret dari jarak jauh tinggal menekan tombol yang ini silahkan tekan coba tekan nah udah masukkan fotonya coba sekali lagi nah coba foto nah ini ini fotonya ya silahkan dipoto tekan yang ini nah sekali lagi nah udah berarti tombolnya udah hasil teman teman semuanya ini hasil dari jepetan menggunakan tombol butut ini nah untuk masalah harganya harganya itu di bawah 100 ribu teman teman semuanya ya ya buat yang suka selfie ataupun buat para youtuber stick selfie ini sangat cocok ya bisa jadi tongsis ataupun strip post demikianlah teman teman semuanya review atau unboxing mengenai selfie stick ini mudah-mudahan tutorial ini bermapa semangat buat teman teman semuanya wassalamualaikum dadah 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 selamat menikmati